Pendekar sakti suling pualem bagian 37 gadis Jepang. Siangkoan Goat Nio dan Li Ailing telai memasuki daerah Tionggoan. Kedua gadis itu terus melakukan perjalanan menuju markas pusat Kepang. Ketika hari mulai gelap, mereka tiba di sebuah lembah. Mendadak terdengar semacam suara siulan yang amat menyeramkan. Mereka saling memandang dengan sekujir badan merinding. Goat Nio, bisik Li Ailing dengan wajah agak pucat. Apakah itu suara siulan setan iblis kita harus cepat bersembunyi? Sahut siangkoan Goat Nio sambil menarik Li Ailing kebalik sebuah pohon. Tak seberapa lama kemudian, terdengar pula suara derap kaki kuda, dan suara siulan aneh yang menyeramkan itu pun makin terdengar jelas. Iii bisik Li Ailing bergemetar. Jangan-jangan memang suara setan iblis Ailing siangkoan Goat Nio menggelenggelengkan kepala. Bagaimana mungkin setan iblis menunggang kuda tapi? Suara derap kaki kuda itu makin mendekat, kemudian tampak belasan kuda berpacu kencang. Dalam waktu sekejap, kuda-kuda itu telah melewati mereka yang bersembunyi di balik pohon. Para penunggang kuda itu berpakaian putih semua, muka memakai kedok setan yang menyeramkan. Ih, seram sekali kedok yang dipakai mereka itu ujar Li Ailing sambil menarik nafas. Yang jelas mereka bukan setan iblis, sahut siangkoan Goat Nio dan menambahkan. Aku yakin mereka adalah para anggota suatu perkumpulan, benar Li Ailing manggut-manggut mereka menuju utara. Bagaimana kalau kita kuntit jangan cari masalah sahut siangkoan Goat Nio? Lagi pula kita sedang memburu waktu menuju markas pusat Kepang, Goat Nio Li Ailing tertawa. Engkau kok begitu ngebesih terhadap kakak bun yang siangkoan Goat Nio melotot. Mula menggodaku ya aku tidak menggodamu, melainkan sesungguhnya, Li Ailing tertawa lagi. Berkata, Sudahlah siangkoan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala. Kita harus segera berangkat ke kota yang terdekat, sebab hari sudah mulat malam, tidak mungkin kita akan sampai di kota terdekat. Sahut Li Ailing sambil tersenyum kelihatannya malam ini kita harus bermalam di sini, besok pagi kita baru berangkat, baiklah, siangkoan Goat Nio mengangguk. Kedua gadis itu terpaksa bermalam di lembah tersebut. Keesokan harinya barulah mereka berangkat ke markas pusat Kepang. Ketika metekah sampai di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara benturan senjata tajam. Eh Li Ailing mengerutkan kening. Itu suara pertempuran, mari kita kesana. Ailing siangkoan Goat Nio mengjeleng kepala. Jangan mencampuri urusan itu kalau begitu, ujar Li Ailing sungguh-sungguh. Engkau menunggu di sini, aku akan ke tempat pertempuran itu Ailing, siangkoan Goat Nio menghela nafas. Baiklah. Mari kita kesana. Kedua gadis itu segera melesat ke arah suara pertempuran. Sampai di tempat itu, mereka melihat seorang gadis berpakaian aneh sedang bertarung dengan beberapa orang berpakaian hijau. Mereka para anggota senghoi-e-kau, disik Li Ailing memberitahukan. Aku tahu, sahut siangkoan Goat Nio sambil memperhatikan gadis yang sedang bertarung itu. Dia menggunakan suling, hai 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 Li Ailing tertawa. Sulingnya berwarna putih, jangan-jangan suling perak ee-e-eh mendadak siangkoan Goat Nio terbelalak. Ailing, perhatikanlah gerakannya bukankah gerakannya mirip dengan ilmu Giyok Siau Bichiat Keng KHI ciptaan Paman Chiehiong? Betul, Li Ailing mengangguk. Dia memang menggunakan ilmu itu. Heran. Kok dia mahir menggunakan ilmu itu? Mungkin gadis itu punya hubungan dengan Paman Chiehiong, ujar siangkoan Goat Nio. Tidak mungkin, Li Ailing menjeleng kepala. Gadis itu masih begitu muda, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan Paman Chiehiong? Kalau begitu, pikir siangkoan Goat Nio mungkin orang tuanya punya hubungan dengan Paman Chiehiong, itu memang mungkin. Tapi dia bukan gadis tionggoan, sahut Li Ailing sambil tertawa kecil. Pakainya begitu aneh, entah dia berasal dari mana dia mulai terdersak, siangkoan Goat Nio mengerutkan kening. Para anggota senghoi ikau itu berkepandaian tinggi sekali, tapi Li Ailing terbelalak. Dia masih mampu berkelit, benar, siangkoan Goat Nio manggut-manggut. Dia menggunakan kiyo-kiyong santian poh, ilmu langkah kilat. Aku semakin yakin orang tuanya punya hubungan dengan Paman Chiehiong, betul, Li Ailing mengangguk. Cuma sayang, dia belum begitu mahir menggunakan kiyo-kiyong santian poh, Ailing, dia semakin terdersak, ujar siangkoan Goat Nio. Kita harus segera turun tangan membantunya, baik, Li Ailing mengangguk. Kedua gadis itu membentak keras sambil melesat ke tempat itu. Kemunculan mereka berdua sangat mengejutkan para anggota senghoi ikau. Haa seru mereka serentak. Kim Siao Sian Chu dan Hang Hwang Li Hiap. Kita harus hati-hati menghadapi mereka HMM Dengus Li Ailing dingin, gadis itu bertolak pinggang. Seng Hwe E Sien Kun masih belum sembuh, kalian sudah berani berlaku sewenang-wenang. Hihihi salah seorang dari mereka tertawa gelap. Bagus sekali kalian muncul kami akan bersenang-senang dengan kalian bertiga. Hihihi Oh Li Ailing tertawa dingin sambil menghunus Hang Hwang Poh Kiam, pedang pusaka gunung Funch. Seng Ko An Goat Mio juga mengeluarkan suling emasnya. Kedua gadis itu sudah siap bertahung. Serang mereka seru kepala anggota senghoi ikau itu. Para anggota senghoi ikau langsung menyerang kedua gadis itu dengan berbagai macam senjata tajam. Seng Ko An Goat Mio dan Li Ailing segera berkelit, kemudian balas menyerang. Seng Ko An Goat Mio menggunakan Capwe E Kim Siam Chiat Hoat, delapan jurus maut suling emas, sedangkan Li Ailing menggunakan Hang Hoan Kiam Hoat, ilmu pedang burung Fenix, maka terjadilah pertarungan sengit. Sementara gadis berpakaian aneh itu cuma berdiri dan sambil menyaksikan pertarungan itu ia kagum sekali akan kepandaian Seng Ko An Goat Mio dan Li Ailing. Mendadak gadis itu terbelalak, ternyata Seng Ko An Goat Mio mulai menyerang mereka dengan ilmu Giyok Siaw Bit Siat Keng Kahi, menggunakan jurusan Pang Teliak, Gunung Runtung Bumi Retak. Ata-a-a-a terdengar suara jeritan. Salah seorang anggota senghoi ikau terhuyung-huyung dengan mulut mengeluarkan darah. Punggungnya terhajar suling emas, bahkan salah satu uratnya putus, sehingga musnahlah kepandayanya. Ata-a-a terdengar suara jeritan lagi. Ternyata Li Ailing juga berhasil melukai salah seorang anggota senghoi ikau yang menyerangnya. Gadis itu menggunakan jurus Hang Hoang Cho An Sin, burung Fenix memutari badan. Menyaksikan itu, kepala anggota senghoi ikau itu pucat wajahnya, lalu berseru. Mari kita kabur mereka segera lari pontang-panting meninggalkan tempat itu. Li Ailing tertawa geli, siang koan goad nioh dan gadis itu cuma tersenyum. Terima kasih atas pertolongan. Kalian, ucap, gadis berpakaian aneh itu. Sama-sama, sahut siang koan goad nioh sambil memandangnya dengan penuh perhatian. Maaf, engkau berpakaian begitu aneh. Bolehkah kami tahu engkau berasal dari mana aku berasal dari Jepang? Gadis itu memberitahukan. Namaku Yatsumi. Kepandaian kalian berdua tinggi sekali, Bolehkah aku tahu siapa kalian namaku siang koan goad nioh, dan dia bernama Li Ailing, sahut siang koan goad nioh sambil tersenyum lembut. Tadi engkau mempergunakan ilmu giyok siang bit siat keng kahi. Dari mana engkau mendapat ilmu itu ibuku? Jawab Yatsumi haran. Engkau pun elisa menggunakan ilmu itu, apakah engkau punya hubungan dengan Paman Chiehiong? Eh, 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 li Ailing terbelalak. Engkau kenal Paman Chiehiong? Aku tidak kenal, tapi ibuku kenal dia, sahut Yatsumi dengan meco bersimbah air. Ibuku bernama Michiko, Michiko Li Ailing dan siang koan goad nioh saling memandang. Kedua gadis itu sama sekali tidak tahu tentang Michiko, karena Tio Chiehiong tidak pernah menceritakannya kepada mereka. Paman Chiehiong pernah mengajar ibu ilmu giyok siang bit siat keng kahi, maka ibuku berhasil membunuh ketua ninja, Yatsumi memberitahukan. Setelah itu, ibuku pulang ke Jepang lalu menikah, Oh siang koan goad nioh dan li Ailing manggut-manggut. Ternyata begitu. Kemudian bagaimana beberapa bulan lalu, mendadak muncul seorang ninja berkepandayan tinggi, tutur Yatsumi dengan air matu berlinang-linang. Ninja itu adalah adik seperguruan ketua ninja yang dulu. Dia berhasil membunuh ayahku dan meluka ibuku akan tetapi, ibuku berhasil meloloskan diri bersamaku. Di tengah jalan ibuku berpesan, apa pesan ibumu tanya siang koan goi nioh dan merasa kasihan pada gadis Jepang itu. Ibuku berpesan, Yatsumi memberitahukan. Aku harus berangkat ke Tionggoan menemui Paman Chiehiong, dan aku pun harus belajar ilmu silat kepadanya, agar bisa membalas dendam kelak, Oh siang koan goad nioh manggut-manggut. Engkau tahu Paman Chiehiong tinggal di mana aku tidak tahu, Yatsumi menggelengkan kepala. Tapi ibuku menyuruhku harus ke markas pusat Kepang, karena Paman Chiehiong punya hubungan dengan Kepang. Betul, sahut lia iling. Kami pun tahu tempat tinggal Paman Chiehiong, tapi alangkah baiknya kita ke markas pusat Kepang dulu, kita runding di sana saja, Terima kasih ucap Yatsumi. Oh ya lia iling menatapnya kagum. Kok engkau begitu lancar berbahasa Han sejak kecil aku sudah belajar bahasa Han, bahkan aku pun bisa menulis huruf-huruf Han, Yatsumi memberitahukan. Oh ya, kita harus segera berangkat ke markas pusat Kepang, memangnya kenapa lia iling heran. Aku khawatir takar Anichiba akan menyusul kemari, ujar Yatsumi dengan wajah agak memucat. Siapa takar Anichiba tanya siangkoan Irnatmio. Dia adik seperguruan ketua ninja lama, juga membunuh kedua orang tuaku. Dia tahu aku kabur ke Tionggoan, maka kemungkinan besar dia akan menyusulku kemari, sahut Yatsumi bernada ketakutan. Kepandainya tinggi sekali, bahkan kini dia sebagai ketua ninja di Jepang, Oh lia iling terbelalak tapi kemudian malah tertawa. Kalau dia menyusul kemari, kami akan menghajarnya hingga dia pulang ke Jepang. Kepandainya kalian berdua memang tinggi, namun, Yatsumi mengerutkan kening. Menurut aku, kalian berdua masih bukan tandingannya, Oh, ya siangkoan Irnatmio menatapnya. Apakah dia memiliki kepandainya luar biasa ya? Yatsumi mengangguk. Dia bisa menyusul ke dalam tanah dan menghilang mendadak. Itulah ilmu istimewa kaum ninja Jepang. Hebat hujar lia iling. Tapi biar bagaimanapun, aku harus melawannya iling, kita harus segera berangkat ke markas pusat Kepang, siangkoan Goatmio mengingatkannya. Jangan terus mengobrol di sini betul, lia iling tersenyum. Engkau ingin buru-buru bertemu kakak bunyang. Baiklah. Mari kita berangkat sekarang, betapa gembiranya Ling Pengheng dan Gowihon Tiong ketika mengetahui kedatangan siangkoan Goatmio serta lia iling. Namun mereka juga merasa heran karena kedua gadis itu datang bersama seorang gadis asing. Kakek Ling, kakek Gowung panggil siangkoan Goatmio dan lia iling sekaligus memperkenalkan gadis Jepang itu. Dia berasal dari Jepang, namanya Yatsumi, putri Nijiko, oh oh Lim Pengheng manggut-manggut. Kami kenal baik ibunya, Yatsumi, bagaimana kabar ibu dan ayahmu? Tanya Gowihon Tiong sambil memandangnya. Ibu dan ayahku sudah meninggal, jawabnya sambil menangis terisak-isak dengan air mati berderai-derai. Oh Gowihon Tiong dan Ling Pengheng tersentak kaget. Kedua orang tuanya dibunuh oleh pakar Nijiba, adik seperguruan ketua ninja lama, lia iling memberitahukan. Oh Lim Pengheng mengerutkan kening. Sungguh tak disangka, ketua ninja itu punya adik seperguruan kepandainya tinggi sekali, hanya beberapa jurus dia berhasil membunuh ayah dan melukai lebuku, ujar Yatsumi dan menambahkan. Sabetan pedangnya secepat kilat. MGMM Lim Pengheng manggut-manggut. Lalu apa rencanamu sekarang aku harus menemui Paman Chiehiong, sahut Yatsumi. Itu adalah pesan dari ibuku, bahkan aku pun harus belajar ilmu silat kepada Paman Chiehiong, agar kelab bisa membalaskan gendam kedua orang tuaku, tapi, Lim Pengheng mengerutkan kening. Chiehiong tidak berada di sini, dia tinggal di pulau Hanghuangtu, tidak apa-apa, ujar Yatsumi. Aku akan ke pulau Hanghuangtu menemuinya. Itulah tekadku, kalau begitu, Lim Pengheng memandang siang koan Goat Nioh dan Li Ailing. Salah satu di antara kalian harus mengantarnya ke pulau Hanghuangtu, kakek Ling, ujar Li Ailing. Kami kemari ingin menemui kakak Bun Yang, apakah diisudah kemari dia belum kemari, Lim Pengheng memberitahukan. Tapi Ngo Tok Kau Chu yang kemari mengabarkan tentang pertarungan di Lembah Kabut Hitam. Kalian berdua dan Li Wisan membawa Kam Herian ke pulau Hanghuangtu sedangkan Bun Yang membawa kau Heng ke gunung Tian San, hingga kini dia belum kemari tanya siang koan Goat Nioh cemas. Ya, Lim Pengheng mengangguk. Mungkin dia menemani kau Heng di gunung Tian San. Mungkin, siang koan Goat Nioh manggut-manggut. Oh ya. Bagaimana keadaan Kam Herian tanya Gow Hon Tiong. Apakah dia sudah pulih? Dia sudah pulih, sahut Li Cailing. Paman Chia Hiong sudah mulai memberi petunjuk kepadanya mengenai ilmu silat. Oh oh Gow Hon Tiong manggut-manggut. Oh ya siang koan Goat Nioh teringat sesuatu. Beng Kiat dan Soat Lan sudah pulang ke Tai Li. Kami sudah tahu, Gow Hon Tiong tersenyum. Mereka juga mampir di sini. Setelah itu barulah mereka berangkat ke Tai Li. Kakek Ling mendadak wajah siang koan Goat Nioh berubah serius. Ketika kami melewati sebuah lembah sebelum bertemu Yatsumi, kami melihat segerombolan orang berpakaian putih menunggang kuda. Mereka mengeluarkan suara siulan yang menyeramkan, bahkan mereka memakai kedok setan. Kakek Ling tahu mereka dari perkumpulan apa berpakaian putih, mengeluarkan siulan seram dan memakai kedok setan. Gu Mam Lim pengheng sambil berpikir. Kemudian ia memandang Goh Hon Tiong seraya bertanya, engkau pernah dengar tentang perkumpulan itu? Tidak pernah. Goh Hon Tiong menggelengkan kepala. Mungkin perkumpulan baru, mereka menuju utara, Li Ailing memberitahukan. Aku ingin menguntip mereka, tapi Goat Nioh tidak setuju, memang tidak baik kalian menguntip mereka, sebab akan menimbulkan masalah, ujar Lim pengheng. A-A-A-A-A-Gow Hon Tiong menghela nafas panjang, rimba perselatan akan bertambah kacau. Ohya Lim pengheng memandang siang koan Goat Nioh dan Li Ailing. Bagaimana rencana kalian? Rencana apa? Tanya Li Ailing. Siapa di antara kalian yang akan mengantar Li Ailing ke pulau Hang Hwang Tu menemui Chia Hyong Sahwut Lim pengheng. Goat Nioh. Bagaimana kalau kita berdua mengantarnya ke pulau Hang Hwang Tu? Tanya Ailing seakan mengusulkan. Aku di sini saja menunggu bunyang. Engkau yang mengantar Li Ailing ke sana, itu, Li Ailing mengerutkan kening sambil berpikir, lama sekali barulah ia berkata. Baiklah. Tapi engkau harus menungguku di sini ya, siang koan Goat Nioh mengangguk. Ailing, tanya Lim pengheng. Kapan engkau akan mengantar Li Atsumi ke pulau Hang Hwang Tu besok pagi? Sahut Li Ailing dan menaibahkan. Biar Goat Nioh berada di sini menunggu kakak bunyang, sebab dia rindu sekali kepadanya. Oh, Lim pengheng tertawa gelap, jadi Goat Nioh dan Bon yang sudah saling mencinta tidak salah, Sahut Li Ailing sambil tertawa. Kelihatannya Goat Nioh sudah menderita sakit rindu, Ailing wajah siang koan Goat Nioh langsung memerah. Engkau, Hai Hai He Li Ailing tertawa geli. Mengaku sajalah, tidak usah berpura-pura. Hahahaha Lim pengheng dan Goh Wihong Tiong tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus sekali keesokan harinya, Li Ailing dan Yatsumi meninggalkan markas pusat Kepang, menuju pulau Hang Hwang Tu. Beberapa hari kemudian, kedua gadis itu suka tiba di sebuah kota. Mereka bermalam di kota itu, dan keesokan, harinya melanjutkan perjalanan lagi. Sepanjang jalan, Li Ailing terusku menerus bertanya ini dan itu kepada Yatsumi. Bagaimana keadaan di Jepang? Apakah aman di sana kalau aman? Sahut Yatsumi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin aku kabur ke sini, di sana juga banyak penjahat. Banyak sekali, Yatsumi memberitahukan seperti di Tionggoan ini, bukankah juga banyak penjahatnya, Li Ailing manggut-manggut. Yatsumi, engkau sudah punya kekasih belum cuma punya teman biasa, Sahut Yatsumi jujur. Dia pemuda yang baik, namun kepandainya tidak begitu tinggi, itu tidak jadi masalah, ujar Li Ailing sambil tersenyum. Yang penting dia mencintaimu. Engkau tidak boleh mempermasalahkan kepandainya, tapi, Yatsumi menggeleng-gelengkan kepala. Dia berasal dari keluarga pembesar, mungkin ayahnya tidak akan setuju, itu urusan kalian berdua. Kalau kalian berdua saling mencinta, berarti tiada urusan dengan orang tuanya, itu tidak bisa, Yatsumi menghela nafas. Apabila dia berani menentang kemauan ayahnya, pasti dihukum mati, haa ahli Ailing tersentak. Begitu kolot adat Jepang bukan kolot, Yatsumi memberitahuku itu memang sudah merupakan adat di Jepan. Orang biasa tidak boleh menikah dengan keluarga pembesar, sebetulnya di sini pun sama, ujar Li Ailing. Tapi kalau sudah saling mencinta, tentu ada jalannya. Jalan apa kelak setelah berhasil membunuh ketua ninja itu, engkau harus mencari pemuda itu, lalu kalian berdua kabur ke Tionggoan. Pokoknya kami pasti akan melindungi kalian, terima kasih ucap Yatsumi. Aku, ha-ha-ha terdengar suara tawa, setelah itu muncul beberapa orang berpakaian hijau. HMM Dengus Li Ailing. Ternyata mereka para anggota Seng Hwee Kau tidak salah, nona manis, sahut kepala anggota Seng Hwee Kau sambil mendekatinya. Kelihatannya kalian berdua sedang melakukan perjalanan. Tentu kalian merasa lelah dan kesepian. Nah, bagaimana kalau kalian beristirahat sambil bersenang-senang dengan kami bernam? Cepat kalian enyah dari sini bentak Li AITJNG sambil menghunus Hang Hwang Pokiam. Kalau kalian tidak enyah, aku akan bunuh kalian hijihih kepala anggota Seng Hwee Kau tertawa terkekeh-kekeh. Aku tahu, engkau adalah Hang Hwang Li Hiap. Namun engkau tidak mampu melawan kami bernam. Maka daripada engkau harus selaka, bukankah lebih baik melayani kami bersenang-senang di Am Bentak Li Ailingusar, kemudian mendadak menyerangnya dengan Hang Hoan, Kiem Hoat. Wah kepala anggota Seng Hwee Kau itu tertawa. Hahaha. Sungguh sadis. Ingin membunuhku ya Li Ailingusar tidak menyahut, melainkan terus menyerangnya. Sementara yang lain dan Yatsumi cuma berdiri dalam sambil menyaksikan pertarungan itu. Kepala anggota Seng Hwee Kau memang berkepandaian tinggi, karena dengan gampang sekali ia berkelit menghindari serangan-serangan Li Ailing. Mendadak Li Ailing menghentikan serangannya, dan kepala anggota Seng Hwee Kau itu tertawa gelap. Hahaha. Kenapa berhenti? Engkau bersedia bersenang-senang denganku. Aku tidak mau menyerang orang yang bersenjata sahut Li Ailing dingin. Cepat keluarkan senjata mu. Baik kepala anggota Seng Hwee Kau segera mengeluarkan senjatanya. Ternyata sebuah pedang tipis yang memancarkan cahaya putih engkau memiliki pedang pusaka, aku pun miliki pedang pusaka ini. Ayo, mari kita bertarung. Kalau engkau kalah, harus melayani bersenang-senang HMM dengus Li Ailing dingin, kemudian membentak. Lihat serangan Li Ailing langsung menyerangnya. Kali ini ia menggunakan Tian Liong Tiam Hoat. Li Men Chiu yang mengajarnya ilmu pedang tersebut. Hebat seru kepala anggota Seng Hwee Kau sambil berkelit, lalu balas menyerang. Terjadilah pertarungan sengit. Li Ailing menyerangnya mati-matian, tapi kepala anggota Seng Hwee Kau itu selalu dapat berkelit. Betapa penasarannya gadis itu, mendadak ia bersiul panjang sambil menggerakan pedangnya. Ketika melihat gerakan pedang Li Ailing, kepala anggota Seng Hwee Kau itu terbelalak, karena gerakan pedang gadis itu kacau balau. Ternyata Li Ailing menggunakan Cip Lol Kiam Hoat, ilmu pedang pusing tujuh keliling, ciptaan Tio Chia Hyong. Menghadapi ilmu pedang yang amat aneh itu, kepala anggota Seng Hwee Kau langsung meloncat ke belakang sambil berseru. Cepat serang dia. Para anggota Seng Hwee Kau segera menyerang Li Ailing. Gadis itu membentak keras, sambil menangkis serangan-serangan lawan dengan jurus Ban Kiam Hoitian, selaksa pedang terbang di langit. Tampak pedangnya berkelebat secara kacau balau kesana kemari, membuat para anggota Seng Hwee Kau itu menjadi berkunang-kunang. Terang. Terang. Terdengar suara benturan senjata. Para anggota Seng Hwee Kau terhuyung-huyung beberapa langkah. Namun sungguh sayang sekali, Lue Kang Li Ailing masih belum begitu tinggi. Kalau Lue Kangnya tinggi, para anggota Seng Hwee Kau itu pasti sudah terluka. Serang dia lagi seru kepala anggota Seng Hwee Kau. Ketika para anggota Seng Hwee Kau baru mau menyerang lagi, mendadak terdengar suara bentakan keras, kemudian melayang turun seorang pemuda berwajah tampan di sisi Li Ailing. Jangan takut, Nona. Aku akan membantumu ujar pemuda itu sambil tersenyum. Engkau beristirahatlah. Biar aku yang melawan mereka terima kasih. Ucap Li Ailing dengan hati berdebar-debar aneh ketika melihat pemuda itu lalu melangkah ke sisi Yatsumi. Kalian sungguh tak tahu malu bentak pemuda itu sambil menudin para anggota Seng Hwee Kau. Mengeroyok seorang gadis. Kini aku akan merobohkan kalian semua. Oh kepala anggota Seng Hwee Kau itu tertawa gelak. Anak muda, jangan omong besar aku tidak omong besar sahut pemuda itu sambil menghunus pedangnya. Sungguh aneh bentuk pedangnya, karena bergerigi-gerigi. Serang dia seru kepala anggota Seng Hwee Kau. Para anggota Seng Hwee Kau segera menyerang. Pemuda itu masih tetap berdiri diam di tempat. Namun ketika senjata-senjata itu hampir menyentuhnya, sekonyong-konyong badan pemuda itu berputar-putar melambung ke atas, dan pedangnya bergerak secepat kilat menyambar ke sana kemari. Terang, terang, terang. Terdengar suara benturan senjata, kemudian tampak beberapa buah senjata terlempar ke atas. Bagus seruli Ailing sambil bertepuk tangan. Jurus yang hebat sekali terima kasih atas pujian monasahut pemuda itu sambil melayang turun. Cukup tinggi kepandayanmu ujar kepala anggota Seng Hwee Kau. Sekarang aku akan menghadapimu baik pemuda itu manggut-manggut. Lihat serangan bentak kepala anggota Seng Hwee Kau itu sambil menyerangnya. Pemuda itu tertawa dan sekaligus berkelit, kemudian balas menyerang. Mulailah mereka bertarung dengan seru, dan masing-masing mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Tak terasa pertarungan sudah melewati puluhan jurus. Di saat itulah pemuda tersebut bersiul panjang. Mendadak badannya berputar-putar ke arah kepala anggota Seng Hwee Kau, dan pedangnya, yang aneh itu berkelebat dan menyambal ke sana kemari. Itu membuat kepala anggota Seng Hwee Kau tidak bisa berkelit, maka terpaksa menangkis. Terang. Terdengar suara benturan keras, dan bunga api berpijar kemana-mana. Kepala anggota Seng Hwee Kau itu memang berhasil menangkis serangan itu, tapi sungguh di luar dugaan, sebab mendadak pemuda itu menggerakkan pedangnya membentuk sebuah lingkalan, sehingga membuat pedang lawannya Haruwee berputar juga. Di saat itulah ujung pedang pemuda itu menerobos mengarah ke dada lawannya. A-a-a-ah kepala anggota Seng Hwee Kau itu menjerit sambil menyurut mundur beberapa langkah, dadanya sudah berlumuran darah. Aku tidak akan membunuhmu, ujar pemuda itu sambil tersenyum. Cepatlah ajak mereka pergi, jangan coba-coba mengganggu nona ini lagi. Sebutkan namamu bentak kepala anggota Seng Hwee Kau itu, namun kemudian malah merintih-rintih. Aduh namaku si Eken Hau sahut pemuda itu kalau engkau ingin balas dendam kelak, silakan tapi, saat itulah engkau akan mati di ujung pedangku kepala anggota Seng Hwee Kau itu menatapnya dengan matu berapi-api, lalu melangkah pergi sambil mendekap dadanya. Para anak buahnya segera mengikutinya dari belakang dengan kepala tertunduk. Terima kasih, saudara si E ucap Li Ailing, yang ternyata sangat tertarik padanya. Kok nona tahu margaku pemuda itu heran? Bukankah barusan engkau memberitahukan kepada kepala anggota Seng Hwee Kau itu sahut Li Ailing sambil tersenyum manis? Oh oh oh, pemuda itu manggut-manggut. Nona, na aku si Eken Hau. Bolehkah aku tahu namamu aku bernama Li Ailing, gadis itu memperkenalkan. Dia bernama Yatsumi, berasal dari Jepang. Selamat bertemu. Selamat bertemu ucap si Eken Hau. Aku sungguh gembira sekali berkenalan dengan nona engkau merasa gembira berkenalan denganku atau gadis Jepang itu tanya Li Ailing sambil menetapnya. Aku merasa gembira berkenalan denganmu, sahut si Eken Hau belak-belakan. Sebab nona cantik sekali, oh, ya hati Li Ailing berbunga-bunga mendengar pujian pemuda itu. Aku pun gembira sekali berkenalan denganmu, sungguh wajah si Eken Hau cerah ceria. Nona tidak bohong, aku tidak bohong. Saudara si E, jangan memanggilku Nona, panggil saja namaku baik, Ailing, si Eken Hau menetapnya dengan mata berbinar-binar. Oh ya. Bolehkah aku tahu kalian mau kemana kami mau ke pulau Hang Hwang Tu? Jawab, Li Ailing jujur. Engkau mau kemana aku mau pergi menemui ayahku, si Eken Hau memberitahukan. Sudah belasan tahun aku tidak bertemu ayahku, engkau berada di mana selama belasan tahun ini, tanya Li Ailing heran. Berada di tempat keguruku belajar ilmu silat sahut si Eken Hau. Aku telah berhasil menguasai seluruh ilmu guruku, maka aku diperbolehkan pulang, siapa gurumu maaf. Guru melarangku menyebut namanya, tidak apa-apa. Ailing, si Eken Hau menetapnya dalam-dalam. Sayang sekali, aku harus segera pulang. Kita berpisah di sini, ya ahli Ailing menghela nafas panjang baru bertemu sudah mau berpisah. Kapan kita akan berjumpa kembali itu? Si Eken Hau mengerutkan kening oh ya. Aku harus kemana mencarimu kalau engkau ingin menemuiku, carilah aku di markas pusat Kek Pang Sahut Li Ailing. Aku menantimu di sana, baik, mendadak si Eken Hau memegang bahu gadis itu. Kita akan berjumpa lagi, aku pasti ke markas pusat Kek Pang menemuimu. Aku, Li Ailing menundukkan kepala, namun bergirang dalam hati karena pemuda itu memegang bahunya. Aku pasti menantimu, baiklah, ucap si Eken Hau. Sampai jumpa, sampai jumpa, Keng Hau sahut Li Ailing sambil mendengarkan kepala memandangnya. Aku pasti menantimu di markas pusat Kek Pang, Ailing. Sampai jumpa, Sia Keng Hau meleset pergi. Walau pemuda itu sudah tidak kelihatan, namun Li Ailing masih berdiri termangu-mangu di situ. Ailing Yatsumi menepuk bahunya sambil tersenyum. Pemuda itu sudah pergi jauh, engkau kak masih melamun di sini. Haa Li Ailing tersentak kaget, wajahnya tampak kemerah-merahan. Aku-aku tahu, Yatsumi tertawa kecil. Engkau sudah jatuh cinta kepada pemuda itu. Kelihatannya dia memang pemuda baik, sabar, jujur dan tampan. Benar Li Ailing mengangguk lalu bergumam. Sia Keng Hau. Soi Keng Hau, eh Yatsumi menatapnya. Heran. Ailing. Kenapa engkau? Rasanya aku pernah mendengar nama tersebut, sahut Li Ailing sambil berpikir. Hanya saja aku lupa dengar di mana siapa sebenarnya Sia Keng Hau itu. Ditidak lain adalah putera Sia Keng Hau, saudara Luwisan ketika Tio Bun Yang, Luwisai Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing berada di rumah Sia Keng Hau. Orang tua itu pernah menyebut nama puteranya yaitu Sia Keng Hau namun, Li Ailing sudah tidak ingat itu lagi. Ailing, Yatsumi menatapnya dalam-dalam. Kelihatannya pemuda itu juga sangat tertarik kepadamu. Oh Li Ailing tertawa gembira. Bagaimana menurutmu, apakah aku cocok dengan dia kalian berdua memang cocok? Sahut Yatsumi sambil tertawa. Ailing, aku mengucapkan selamat kepadamu. Engkau telah bertebu pemuda idaman hatimu, aku turut gembira, terima kasih ucap Li Ailing. Yatsumi mari kita melanjutkan perjalanan agar bisa cepat tiba di pulau Hanghuangtu baik, Yatsumi mengangguk. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan kali ini dalam perjalanan wajah Sia Keng Hau terus bermunculan di pelupuk mati Li Ailing, sehingga membuat gadis itu tersenyum sendiri. Diam-diam Yatsumi tertawa geli, namun sikap Li Ailing justru membuatnya teringat kepada pemuda idaman hatinya yang di Jepang. Terima kasih telah menonton!